Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan Welcome back to my channel Oke lah ya ketemu lagi bersama Nova disini ya leah Dan kali ini kita akan sedikit religius Akan sedikit flashback Flashback belakang ya leah Flashback ke masa lalu Jadi kita akan melihat masa lalu Jadi Nova itu pernah pakai raket 4 tahun lalu pakai Yonex Poltrik Yonex Poltrik Jet Force 2 ya leah Dan sekarang sudah gue jual Karena aneh mau beli ya Oke dan gue tau ya Gue 4 tahun pakai itu Sekarang kan agak susah nyari Yonex Poltrik Jet Force 2 Oke Dan harganya pun dulu aku beli sekitar 2.500.000 ya Kalau sekarang mungkin akan turun Dan temen-temen juga banyak yang bilang sekitaran 1.900an harganya sekarang ya leah 1.900an sampai 2.300an Tapi gue gak tau karena Gue udah gak pernah jual lagi Yonex Poltrik Jet Force 2 Oke Dan Tidak disengaja Nah disengaja itu aku sudah pernah punya barang yaitu Persi murahnya atau cloning-an Cloning-an ya leah Cloning-an ya Cloning ya Cloning-an dari Yonex Poltrik Jet Force 2 Dan hampir sama banget nih Ya ini gue pegang ya Ini gue pegang rakep ini Oke bentar-bentar ya Oh ini aja Oke ini orderannya temen kita ya Jadi gue udah punya rakep ini sekitar 1 bulan yang lalu 1 bulan yang lalu Itu cuma sekitar 15 batang ya Terus habis Terus habis Tapi gue biasa-biasa aja Gak ngeh gitu Gak ngeh Akhirnya Ada salah satu netigen yang bilang Kalau ini mirip Yonex Poltrik Jet Force 2 Bang Yang beli ini Terus gue liat sepintas Oh iya ya Dan tadi malam Gue coba pake semuanya Ya dan Hasilnya Ya Gue akan simak Eh gue akan Ulas di video kali ini Gue kasih info buat kalian yang Menarik sekali di video kali ini Ya Oke Seperti biasa Sebelum kita mulai Mereview Memulas dan memberikan informasi ini Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Tombol subscribe Ada di bawah sini ya Klik Dan loncengnya juga di klik Tapi kalau suka Di like Ya Kalau suka lagi Di share ke temen-temennya ya Biar kita saling berbagi informasi ya Kamu sudah Kusuh ya Oke Ya sudah lah Kita langsung saja Ambil barangnya Jadi ini adalah Tiga batang raket Pes nanya orang yang sama Pake scenarionnya Sebagai namam juga Tiga-tiganya Warna hitam semua Tarikannya 29 lbs Oke Buat tester tadi malam Dan hasilnya Maju sekali ya Maju sekali Leo Jadi Hampir sama ya Kayak Post-Cost 2 Cuma agak Plus minusnya sedikit Nanti gue bahas ya Oke jadi raket ini Harganya Leo Ini Power Max ya Gue lupa Power Max ya Seri Power Max Ini yang Serinya Brandnya Power Max Serinya adalah Poltaik 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 Susah bilang Jadi agak Poltik Poltaik Ya pokoknya Poltaik Ya le ya Itu kan kayak ini ya Yang Kuning-kuning Poltaik Pokoknya bilang Poltaik ya Kita gak Mengarah ke yang kuning-kuning Ya le ya Tapi ini kok kuning-kuning juga ya Aduh ya Kita tidak mengarah ke kuning-kuning Jadi namanya adalah Poltaik Max Force Ya Poltaik Max Force Sedangkan kalau dari seri Yonex Adalah Poltik Jet Force Jadi Di-playsetin Jadi kayak ada di-playsetin Sedikit Dari namanya Dan Serinya ya le ya Power Max Kan logonya kan Power Max ini ya Ini ya Kalau Yonex kan dia Iya-iya gini Ini A-A gini ya Untuk grup A-A gitu Oke Poltaik Max Force Ya Ini versi murahnya Yonex Poltik Jet Force 2 Oke Harganya Kisaran 200 ribuan Ya le ya Pokoknya 200 sampai 250 ribuan Tergantung toko online Dan operasional masing-masing Kalau kalian maen tau harganya Silahkan cek di link deskripsi Toko Shopee Nova Sports Store Jadi Nova tidak mau kasih bocoran harga disini Takutnya Ada yang tersinggung Dan apa-apa Macam-macam Jadi kita Jualannya di Shopee Jadi ini untuk Review-nya Ya le ya Oke Ini le ya Poltaik Max Force Harganya 200 ribuan Jadi Teman-teman Kalau Yonex Poltik Jet Force 2 Kan harganya sekitar 2 juta Gue anggap aja lah 2 juta 2 juta lebih Anggap 2,3an ya Anggap 2,3 Jadi kalian punya duit 2,3 Beli Yonex Poltik Jet Force 2 Atau beli 10 raket Poltaik Poltaik Max Force ini Silahkan isi di kolom komentar Ya Kalau kalian punya duit 2 jutaan gitu ya Oke Gue pengen tau Teman-teman ini Pro yang mana Kontra yang mana Ya Oke Jadi langsung saja kita akan Bahas raket Jadi raket ini ada 3 parisi warna Leo Ada 3 parisi warna Dan Kebetulan aku cuma punya 2 ini ya Yang terakhir warna merah Itu habis Ya habis Tenang aja Kita pasti order lagi Kalau kalian lihat Karena ini pasti akan Rame sekali teman-teman ya Mencarinya Karena ini Wah Gue ngerasain Gue pakai Ini Sporting Jet Force 2 Itu 4 tahun Leo ya 4 tahun Dan ini Hampir sama banget ya Oke Jadi warnanya ada yang Ini yang warna Nevi Agak kebiru-biruan Yang ini yang warna Hitam Hitam Dan terakhir itu Dia warnanya Adalah Merah Warna merah Oke Ini 29 LBS Dengan Yonex BG66 Kalau mungkin Ditarik sekitar 27-26 Gue bisa pakai Tapi karena ini 29 Powerku agak sakit Kemarin main Ini kencang banget Oke Jadi teman-teman Sakit langsung ya Jadi teman-teman Gue kasih info ya Kalau Yonex Sporting Jet Force 2 Itu dia Hitting soundnya tinggi banget Keras banget ya Kalau ini mungkin Dia setara kayak Rakyat-rakyat Yonex lainnya Jadi Hitting sound Masih lebih unggul Yonex Sporting Jet Force 2 Dan Untuk keseluruhan bahan Pasti jelas ya Yang harga 2 juta Masih lebih unggul Tapi Kalau untuk Secara feelingnya Kalau kalian punya pukulan Hampir-hampir sama Hampir-hampir sama Hampir gak ada bedanya Tergantung Setara yang kalian pakai Dulu kan aku pakai Yonex BG66 Terus juga Ini juga Ditarik BG66 Jadi Ya menurutnya Hampir-hampir sama aja Tapi harganya Lebih murah Lebih murah ya Tapi kalau kualitas Sudah diunggulah pasti ya Ya Ini sih baru-baru Brand-brand baru nih ya Oke Harganya sudah Sekarang gue mau langsung Ke spesifikasi ya Spesifikasinya Power Mac ini ya Kita review yang mana ya Yang enaknya Kayaknya yang Bolongan aja ya Yang bolongan aja Apa yang Yang bolongan aja Kalau yang Kayak gini agak susah Bentar Gue kasih gini Biar bagus Biar bagus Dilihat Leo ya Jadi kita Review yang Bolongan aja Leo Bolongan aja ya Itu udah kita Tester itu Bunya orang Leo Bunya orang Nanti gue kirim hari ini Oke Ini yang warna Hitam ya Warna hitam Dari segi cat Dia dope ya Dope sama Seperti Foltric Jetpost 2 Ya gak ada bedanya Warnanya Terus juga ya Kalau untuk kualitas Catnya pun 11-12 Ini gak Gak tipis-tipis Apa sih Kayak Ya aku rasai Kalau versi baru Gue gak tau sih Kalau kita pakai Sudah lama-lama Kelamaan ya Gak tau Gimana hasilnya Tapi kalau untuk dari Versi barunya sih Dia hampir sama banget Plek banget Sama Yonex Vortex Jetpost 2 Ya Oke Terus Bagian frame-nya Frame-nya Jangan bingung-bingung Dari bawah dulu ya Handle-nya Ya Kecil Mirip banget ya Dan dia sudah pakai Ibicap nih ya Ibicap Kalau di Yonex itu Ibicap ya Bentuknya kayak gini Sedangkan Foltric Jetpost 2 Gak pakai gini Dia ada opsi Yonex Nih Formnya kan Gaget-gaget ini semua ya Nih Kayak Ibicap ya Kalau di Yang kurepidia 188D kemarin Itu Ibicap Namanya ya Oke Terus lihat nih Detailnya Mirip gak Leo Sama Foltric Jetpost 2 Nih Lihat Mirip banget kan Mirip Leo Jadi cuma yang beda adalah Sinya kuning Kalau Foltric Jetpost 2 Kan hitam juga kan Sinya kan Hitam juga Dia ini kuning ya Oke Tapi kalau untuk kualitas catnya Gua rasa hampir-hampir sama aja ya Gromersnya ada 76 Nah 76 Gromers ya Dan bentuk frame-nya sama Gak ada yang beda Kecil Kecil ya Bentar Kamu kesana Ada anakku Leo Ganggu ya Belum tidur Jadi untuk frame-nya Ini sama Sama ya Sama tidak ada yang beda Dengan Yorisk Foltric Jet 2 Jadi lonjong dan kecil Kayak Jet Jiggler ya Kalau di apa itu Jet Jiggler ya Oke Lonjong dan kecil Feel-nya pun hampir sama Oke Terus batangnya Slim Ini slim banget Ekstra slim shape Ini kalau mau nunggu Oh ya Nih Kedulisannya Ekstra slim shape Ya Oke Gromers 76 Dan dia sudah ada ini Sama kayak Apa namanya Foltric Jet Force 2 Bagian atas Jam 10 Jam 2 Jam 4 Dan jam 8 Ada ginian Ya Ya Oke temen-temen Nih mantep ya Bedanya dengan Jet Jiggler Dia Jet Jiggler Kalau aerodinamis Dia sampai sini doang Sampai sini Nah Kalau ini Aerodinamisnya Dia sampai bawah Sampai bawah ya Oke sana-sana Genak Aduh Oke ya Kita cut Digangguan Jadi kalau Untuk Piotric Jet Force 2 Itu kan Dia sampai bawah sini Ya Aerodinamisnya Dan sama Ini pun juga Sampai bawah sini Ya Oke Kalau Jet Pusion Apa Jet Pusion Dia Sampai sini Terus dia lagi Naik sini Terus Masuk lagi Lepas sini Kalau ini Dia sampai Semua Ya Aerodinamisnya Sampai bawah Persis banget Dengan Piotric Jet Force 2 Dan Lebar-lebarnya pun Hampir sama Lebar-lebarnya Hampir sama Lagian frame-nya Oke Mantap Mantap sekali ya Dan Power frame Ada tulisan sini Power frame Kalau jujur aja Memang power frame Ini Kuat banget frame-nya Gue udah tarik 31 Juga masih kuat ya Oke Itu ya Jadi Dia cuma Kalah Secara keseluruhan sih Hitting sound Hitting sound-nya Lebih unggul Poltrick Jet Force 2 Ya Jauh banget ya Jadi Tapi kalian harus Imbangin juga Dengan senar-senar yang Punya hitting sound tinggi Ya Dan repulsion Ya Itu sih Saran dari Nova Dan Sekarang adalah Maksimal tension-nya Adalah 33 LBS Leo 33 LBS itu Sudah cukup banget Sudah cukup banget Buat kalian Dalam Bermain menyerang Menyerang Ya pokoknya Tarikan kencang Tarikan menengah Tarikan sedang Sudah Cukup banget Di 33 LBS Mau lebih dari itu Kayaknya susah Untuk kita adaptasi Kalau saranku pribadi Maksimal itu 33 LBS Kalau sampai 34-35 Agak susah banget Kita adaptasi Sebagus apapun tenagamu Sekuat apapun tenagamu Agak susah Ya Oke Ini tadi Yonex Eh Yonex lagi itu Gue boleh Yonex Jadi Power Mike Sports Mike Sports Ya Ini Dari Sekarang gue ke spesifikasi Spesifikasinya Ketinggalan Jadi terakhir-terakhir Lupa ya Oke Sekarang gue ke spesifikasi Beratnya adalah 84 plus minus 3 Jadi antara 3U ke 4U Jadi eh 4U ke 3U Terus panjangnya adalah 672 plus minus 1 mm Oke Leo Kembali lagi Jadi Mohon maaf ya Tadi agak terganggu sedikit Jadi kita tadi Kelupaan juga ya Bilang spesifikasinya Jadi spesifikasinya tadi Sampai ke berat Jadi beratnya tadi adalah 84 plus minus 3 gram Nah Terus panjangnya adalah 672 Plus minus 1 mm Ya Terus dia adalah Balancenya adalah Head happy Head happy disini Ditulis 290 mm Hmm Hampir sedikit aja Bedanya dengan Rolltrip Jet Force 2 Jet Force 2 itu 295 Kalau gak salah ya Aku masih inget Leo Karena aku udah makanya itu 4 tahun Terus Sekarang kita ke bagian Shape-nya Shape-nya sini adalah Medium ke steep ya Medium ke steep Oh gak sih Ini gimana sih gambarnya ya Gue gak tau nih Gambarnya nih Gak paham Tanda panahnya mengarah ke Oh iya Medium ke Ke apa nih Medium ke fleksibel ya Oke Flagnya adalah medium ke fleksibel Disini ya Medium ke fleksibel Kita coba Oh iya sih Oke ya Medium ke fleksibel Yang beda ada di bagian flagnya Kalau di Jet Force 2 Kalau gak salah Steep ya Steep ya Kalau ini dia Medium ke fleksibel Oke Mungkin gunanya untuk menahan Power buat di depan Makanya kok Suaranya kurang Nyaring Kurang nyaring Karena flagnya sini adalah Medium ke fleksibel Kalau dia steep Mungkin lebih Gahar suaranya Kayak Voltric Jet Force 2 Oke Jadi saluran gue ya Kalau kalian yang Pengen pakai rocket ini Cari senar yang Punya hitting sound tinggi Ya Hitting sound tinggi Karena dia Getarnya minim banget Jadi Apa ya Kan sudah ada pakai Kayak Voltric Jet Force 2 Jadi Usahakan juga senar-senar yang tipenya Revolution Karena kecil Frame-nya kecil ya Jangan cari senar-senar yang tebel-tebel Aduh Gak bisa kalian pakai ya Bisa pakai Yonex BG66 Bisa pakai Yonex BG68 Titanium Ya Coba aja Oke Terus maksimal tension Adalah 33 LBS Cukup ya Cukup banget ya Jadi teman-teman Gue kasih tau Tension yang Bagus di rocket itu ya Antara Sampai maksimal 33 LBS Itu udah cukup banget Kalian mau tarik 34 35 Bisa pakai gak kira-kira 30 pun agak berat Sudah dilihat Tapi ini Jangan khawatir Gue udah pernah tarik 31 LBS Tidak masalah Racketnya ya Ini 29 Ini 29 LBS Gak masalah ya 31 31 Gue udah tarik 31 Aman Oke jadi Ini dia Leo Yonex Yonex Racket Power Max Portai Max Sports ya Oke Ini Teman-teman Kalau punya Duit Pengen gini ya Mungkin teman-teman Sekarang masih banyak juga Yang pecinta Yonex Portrait Jet Force 2 Dan sekarang juga Agak langka kan barangnya Kalau terus juga Dampak dari Kopi 9 Seperti ini Ekonomi kita Agak menurun Ya Saran gue Kalau kalian masih Belum bisa Beli Yonex Portrait Jet Force 2 Beli aja Power Max Portai Max Sports ini ya Ini cuma 200 ribuan 200 ribuan Harganya ya Murah sekali Tapi Feel-feelnya hampir sama Kayak Portrait Jet Force 2 Tapi kalau kalian pengen Tetap Yonex Portrait Jet Force 2 Silahkan nabung dulu Nabung dulu Terus Sabar Nanti Kalau sudah terkumpul Baru kalian beli Rakyatnya ya Jangan Mutang Ini Jangan mutang Oke teman-teman Mungkin sekian review Kita kali ini Tentang Rakyat Cloningannya Yonex Portrait Jet Force 2 Yaitu Power Max All Types Max Force Namanya seperti Parodi Kayak Dipleset-plesetin Tapi Kualitasnya Tidak kalah Daripada kalian Beli-beli barang KW Sarang gue Cari aja Yang poningan-poningan Kayak gini Kemarin kan Ada temenku Gue ceritain ya Di video Yang kemarin Ada temenku Yang beli Rakyat Harga 2 juta Astro 88 S Ternyata Dia beli KW KW Aduh Daripada beli Kayak gitu-gitu Mending beli Yang Kayak gini Yang poningan Yang asli Kualitasnya 11-12 Dan sama Yang Originalnya Oke Demikian Leo Semoga bisa bermanfaat Dan Terus Subscribe channel Lopekasaputra Dan Dukung terus Channel Lopekasaputra Biar bisa bertumbuh Terus Leo Biar gue juga Semakin semangat Membuat video Dan bikin-bikin giveaway Buat kalian-kalian Yang telah subscribe Channel ini Ya Sudah Leo Dan Dadah